Pemisah agenda pertama puncak KTT hari ini adalah penerimaan tamu-tamu negara anggota ASEAN yang akan disambut langsung Presiden Joko Widodo di Hotel Ayana Komodo Waijicu. Lantas apa upaya jajaran Polri untuk mengamankan hari pertama KTT ke-42 ASEAN ini? Kita langsung bergabung bersama Marcelina Tumundo, langsung dari Command Center Labuan Bajo. Marcelina, apa strategi pengamanan Polri di hari puncak KTT pagi ini? Leo dan pemirsa terkait dengan strategi pengamanan dari Polri tentunya berkoordinasi juga dengan TNI dan berbagai unsur pengamanan lainnya telah menyiapkan seluruh satgas yang telah dibentuk dengan total personil yang dikerahkan untuk mengamankan KTT ASEAN ke-42 ini adalah sebanyak lebih dari 12.000 pasukan Polri dan TNI. Dari Polri telah mengaktifkan ada sebanyak 8 satgas atau 8 satgas dalam operasi komodo untuk pengamanan KTT ASEAN ke-42. Di antaranya adalah satgas preemptif, kemudian satgas preventif, satgas walrolakir atau pengawalan rute patroli dan parkir, satgas tindak, satgas gakum, kemudian satgas antiteror, satgas humas, dan satgas bantuan operasi. Tentunya satgas-satgas yang telah dibentuk ini telah melakukan berbagai simulasi, baik itu untuk pengamanan lokasi-lokasi atau venue dari KTT ASEAN ke-42, kemudian rute-rute pengawalan bagi para tamu VVIP sampai dengan delegasi KTT ASEAN, dan juga telah dilakukan rekayasa lalu lintas agar nantinya pergerakan dari para tamu VVIP dan delegasi ini dapat berjalan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi di saat yang bersamaan, aktivitas masyarakat serta aktivitas perekonomian untuk masyarakat yang masih bekerja saat ini juga bisa tetap berjalan. Terkait dengan pengamanan ini, kami juga telah melakukan wawancara bersama dengan Kabah Harkam atau Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjenpol Mohamad Fadil Imran yang memastikan bahwa seluruh pasukan ini telah siap di posisi masing-masing di atau memasuki main events KTT ASEAN ini. Tidak hanya di venue, tapi juga pengamanan di laut dan udara juga telah dilakukan, bahkan sampai pengamanan di ruang cyber terkait dengan pengamanan KTT ASEAN ke-42. Berikut kami akan hadirkan wawancara selengkapnya bersama dengan Kabah Harkam Polri, Komjenpolisi Mohamad Fadil Imran berikut ini. Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur telah dimulai sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 mendatang. Menjadi kehormatan bagi Indonesia memegang keketuaan ASEAN tahun ini setelah tahun lalu sukses mengemban keketuaan G20 tahun 2022. Selain kita akan menantikan hasil pertemuan dari para kepala negara ASEAN, pembahasan terkait pengamanan KTT serta dampak positif KTT terhadap masyarakat lokal tentu menarik juga untuk kita simak. Dan saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabah Harkam Polri, Komjenpolisi Mohamad Fadil Imran. Bagaimana Pak situasi pengamanan KTT ASEAN sejauh ini dengan sudah dimulainya main event? Baik, situasi pengamanan sampai dengan saat ini, seluruh unsur pengamanan sudah berada dalam posisi siap untuk mengamankan dan mensukseskan jalannya KTT ASEAN ke-42. Tentunya Polri yang menjadi bagian daripada pengamanan yang diketuai atau dibawa koordinasi Bapak Panglima TNI memiliki tugas untuk mensukseskan kegiatan KTT ini. Kami ada delapan satgas, seluruh satgas sudah insert, peralatan dan anggota juga sudah siap untuk mengamankan dan mensukseskan KTT ASEAN ke-42 ini. Kepala Negara ASEAN kan sudah tiba di Labuan Bajo ya Pak, untuk pengamanan penginapan, terutama bagi Kepala Negara yang juga informasinya ada yang menginap di Bali, seperti apa skema pengamanan penginapan? Baik, di dalam satgas Kogap bersama dengan TNI, di samping TNI menyiapkan satgas udara yang mengamankan pesawat, tentu kami juga berkoordinasi dengan Polda Bali sebagai Polda Imbangan. Jadi dalam konsep pengamanan ini kita ada Polda yang sebagai pelaksana utama, kemudian ada Polda Imbangan. Polda Imbangan itu adalah Polda-Polda yang mendukung kegiatan acara ini, salah satunya adalah Polda Bali. Polda Bali ini bertugas mengamankan delegasi dan kepala negara yang ada di Bali. Jadi salah satu kepala negara yaitu Sultan Bolkiah dari Brunei Darussalam itu akomodasinya di Bali. Nah, oleh sebab itu kru dan delegasi yang mendampingi beliau itu kita lakukan pengamanan di hotel dan melakukan pengawalan bersama dengan elemen TNI yang ada di Bali. Nah, semua hal kan sudah disiapkan, disimulasikan bahkan ya Pak dalam beberapa hari terakhir. Tapi ketika situasinya dinamis, ada penyesuaian, bagaimana koordinasi Polri dengan TNI dan unsur lainnya Pak? Setiap pagi, setiap malam kita selalu ada rapat evaluasi. Di TNI dan di Polri ini kan yang namanya evaluasi itu sudah menjadi sesuatu yang biasa bagian daripada pola pengamanan. Jadi tidak ada persoalan terkait dengan koordinasi, persoalan-persoalan yang kita temui di lapangan dalam geladi atau persoalan-persoalan yang dilaporkan ke posko bersama itu langsung kita evaluasi dan tindak lanjut. Misalnya terjadi pengalihan arus, maka ada keluhan misalnya soal parkir atau ada keluhan soal aktivitas masyarakat yang sedikit terganggu. Itu terus kita evaluasi. Yang kedua misalnya cuaca hari ini agak sedikit mendung. Kita juga melakukan langkah-langkah antisipasi bagaimana jika ada kegiatan dalam situasi yang cuacanya hujan dan sebagainya. Banyak lagi hal-hal lain yang setiap hari kita evaluasi. Tadi pagi ANEF dipimpin langsung oleh Bapak Panglima TNI. Suksesnya penyelenggaraan acara ini kan tidak hanya yang secara real ya Pak, tapi kita juga bisa melihat perbincangan di tengah masyarakat, isu-isu yang berkembang. Bagaimana patroli cyber dari kepolisian juga berjalan Pak di media sosial terutama soal KTT ASEAN? Baik, kita punya posko cyber. Di situ juga bergabung dari Direkturat Cyber Baris Krim Polri, kemudian dari Satgas Cyber TNI, kemudian dari Kemenko Info, kemudian juga dari BIS TNI, dan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalam penanganan ruang cyber Indonesia. Salah satu persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana melihat sentimen media dan media sosial. Jadi evaluasi itu juga akan terus dijalankan. Misalnya ada isu-isu yang negatif, kita lakukan penjelasan atau kontra narasi yang sebenarnya jangan sampai ada huak-huak yang berkembang yang kemudian menjadi persoalan. Di samping juga keamanan cyber di arena juga kita perhatikan. Jadi ID Sirti bersama dengan cyber Baris Krim Polri bersama dengan BSSN tentunya akan melakukan verifikasi, melakukan pengecekan terhadap fasilitas atau venue yang tempat pelaksanaan dan juga fasilitas mendukung seperti Telkom, PLN, PAM, dan sebagainya. Semua kita jaga dengan baik. Satu lagi Pak, selain memastikan kelancaran acara dan keamanannya, apa harapan Polri untuk pengembangan masyarakat lokal, untuk masyarakat Labuan Bajo dengan menjadi tuan rumah KTT ASEAN? Ya ini menjadi penting ya, bagi Polri bukan hanya sukses acara, tapi bagaimana masyarakat Labuan Bajo. Dan saya kira bukan itu saja, pemerintah juga berharap dengan adanya event KTT ASEAN di Labuan Bajo ini, Labuan Bajo kan kita kenal sebagai destinasi super prioritas. Ini bisa betul-betul dimanfaatkan, bahwa Labuan Bajo ini merupakan kawasan wisata yang aman, kawasan wisata yang nyaman, masyarakat yang ramah, oleh sebab itu sebelum KTT kita ada deklarasi. Dan deklarasi ini juga datang dari masyarakat. Masyarakat menginginkan agar mereka diberi ruang untuk berpartisipasi. Karena sadar betul, banyak titik-titik bukan hanya turism, tapi UMKM dan sebagainya ya. Kita tahu angkutan, akomodasi, kemudian restoran, dan aspek-aspek lain. Semuanya berkembang dan maju. Jadi itu yang terus kita dorong dan kita kembangkan. Terima kasih sekali lagi ke Bahar Kampolri, Komjen Polisi, Muhammad Fadil Imran. Jadi itu tadi pemirsa setiap langkah yang telah dikoordinasikan terkait dengan KTT ASEAN ini. Demikian wawancara kami dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Marcelina Tumundo, Yohanes Bosko, MGM. Terima kasih. Terima kasih.